Oke semuanya lagi di channel belajar formasi klinis kali ini saya akan belajar tentang gagal ginjal akut atau akut renal failure atau akut kidney injury adalah fungsi ginjal yang menurun secara akut untuk gagal ginjal akut ini adalah kondisi ketika ginjal berfungsi secara tiba-tiba kondisi ini disebabkan oleh gangguan aliran darah ke ginjal kemudian gangguan ginjal sendiri juga bisa menyebabkan dan adanya sumbatan itu juga bisa menyebabkan sumbatan pada saluran urinnya dimana ginjal ini adalah organ yang berfungsi untuk menyaring limbah sisa metabolisme dari dalam darah dan membangnya melalui urin jika fungsi tersebut terhenti limbah yang seharusnya dibuang malah menumpuk di dalam tubuh untuk kerusakan ginjal akut ini terjadi tiba-tiba ya kondisi ini membahayakan pasien meskipun demikian jika dideteksi dan diobati secara tepat dan cepat kerusakan ginjal akibat gagal ginjal ini dapat sembuhkan untuk penyebab dari gagal ginjal akut sendiri sangat beragam ya seperti yang dijelaskan tadi mulai dari adanya gangguan aliran darah ke ginjal kemudian ginjalnya itu sudah rusak kemudian adanya sumbatan pada aliran urinnya kemudian parameternya adalah bun bun ini ini singkatan bun adalah blot urea nitrogen ini tes ya pakai tes ini jadi tes darah yang dilakukan untuk menilai fungsi ginjal tes bun ini dilakukan untuk mengukur jumlah nitrogen urea dalam darah bun ini adalah produk sisa metabolisme dari protein tubuh kita mendapatkan protein dari makanan yang masuk ke aliran darah dari usus yang digunakan oleh sel-sel di seluruh tubuh ya sel kan memecah protein menjadi asam amino kemudian produksi protein yang diperlukan untuk berbagai proses penting dalam tubuh kemudian dalam proses ini dalam proses pemecahan urinan tersebut juga menghasilkan amonia yang mengandung nitrogen sebagai produk sampingan yang di ekskresikan ke dalam darah kemudian organ hati mengubah amonia tersebut menjadi urea untuk membuatnya kurang beracun kemudian urea tersebut disalurkan ke dalam aliran darah selanjutnya disaring organ yang digunakan untuk menyaring yang fungsinya menyaring itu kan ginjal ya Hai kalau prosesnya itu semua lancar ya ndak terjadi gagal ginjal akutin ndak kalau ada salah satu yang tersumbat itu yang membuat terjadinya gagal untuk tes bun ini ini paling sering digunakan ya untuk mengevaluasi fungsi ginjal Hai kemudian SCCR eh SRCR kok SCR SRCR ini serum creatinine ya serum creatinine ini ada hubungannya dengan GFR ya GFR itu adalah laju filtrasi glomerulus Hai di GFR ini ya ada ada apa ya ada rumus yang digunakan lah dari datalab serum creatinine nya itu nanti dihitung jadinya itu IGFR ya IGFR itu estimated GFR nya tadi estimated jadi nanti bisa tahu hubungannya kan dengan CKD ini ya jadi bisa tahu ini CKD sudah stack berapa CKD kan stacknya kemudian nilai dari IGFR ini apabila kurang dari 15 ini sudah stack 5 kemudian 15-30 stack 4 kemudian lebih dari 90 itu stack 1 itu dari serum creatinine dari nilai serum creatinine dihitung menjadi nilai nilai IGFR jadi ada keterkaitannya antara serum creatinine dan IGFR untuk patofisiologi nya prerenal penurunan fungsi ginjal yang disebabkan pencegahan dari kerusakan jaringan parenkim kemudian patofisiologi yang intrinsik kerusakan dari struktur ginjal seperti kerusakan tubulus disebabkan iskemia dan toksiknya untuk untuk postrenal obstruksi aliran urin dari ginjal itu adalah patofisiologi dari gagal ginjal akut kalau prerenal ini di nomor satu ini ya kemudian intrarenal atau intrinsik ini rusaknya di ginjalnya kemudian yang postrenal ini di saluran antara ginjal ke urin ini ke prostatnya ini kemudian tata laksana preventifnya pakai asam ascorbat atau vitamin C preventif ya dan n-acetyl cysteine keduanya berperan untuk menjadi antioksidan dan mencegah kontras indukset nevropati kemudian hidrasi yang cukup kemudian menggunakan napik ya nadium bicarbonate atau sodium bicarbonate kemudian salin infus salin infus itu NACL normal salin kemudian untuk tata laksana kuratifnya manajemen kardiak output pemantauan tekanan darah perfusi jaringan kemudian total kesan akuratif yang kedua hemodialisis intermittent hemodialisis ini cuci darah ya atau HD ini biasa digunakan untuk pasien yang sudah cek HD stek 5 itu sudah menggunakan terapi HD ya hemodialisis kemudian loop diuretik ya diuretik kuat menggunakan furosemid atau torsemid dan diuretik gemat kalium menggunakan obat spironolakton kemudian selanjutnya adalah gagal ginjal akut dengan kondisi khusus ya kondisi khususnya ini apa saja sih yang pertama gagal ginjal akut dengan komplikasi gagal jantung tata laksananya tingkatkan dosis diuretik atau ganti dengan diuretik loop yang lebih mudah diabsorpsi jadi kalau sudah terkena gagal ginjal akut ada komplikasi gagal jantungnya pakainya diuretik loop ya diuretik kuat atau furosemid kemudian yang kedua kondisi khusus gagal ginjal akut dengan cirrhosis hati tata laksananya parasintesis volume besar memasukkan sematu kanul ke dalam rongga peritonium untuk mengeluarkan cairan cirrhosis hati ini karena hatinya sudah rusak ya kerusakan pada hati cirrhosis hati biasanya dipakai minum kurkuma ya cirrhosis hati ini kemudian kondisi khusus gagal ginjal akut dengan tubular nekrosis akut tata laksananya menggunakan diuretik yang lebih tinggi diuretik dikombinasikan ditambah dengan dopamin dosis rendah itu adalah tata laksana gagal ginjal akut dengan kondisi khusus gagal jantung cirrhosis hati dan tubular nekrosis akut selamat menikmati selamat menikmati